Halo teman-teman drummer, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah kali ini kita akan belajar ketukan drum dari lagunya Isyana. Kalo adalah, oh iya, kalo kita di drum itu tidak menyebutnya sebagai kunci drum atau chord drum. Karena kalo kita sebut kunci drum, ini yang namanya kunci drum. Kunci drum itu digunakan untuk mencuning drum gitu. Jadi bukan kunci drum, itu kalo kunci di gitar atau di piano gitu. Yang jelas kalo di drum kita mengenalnya dengan sebutan ketukan. Seperti biasa, saya tidak akan memasukkan audionya kesini. Kalo saya masukkan audionya kesini, pasti akan kena copyright dari Youtube. Sehingga gak bisa diadsenin. Kita akan dengarkan dulu. Jadi sebenernya gini, kalo teman-teman ingin mempelajari ketukan dari lagu-lagu. Tentu, jangan mulai dari lagu-lagu dulu deh. Tapi mulai dari ketukan dasar. Karena biasanya lagu-lagu itu dibentuk dari ketukan-ketukan dasar. Gabungan-gabungan ketukan dasar. Nah buku ini sangat bagus. Buku 1 juta drum groove. Kebetulan saya gak jualan ini. Ini dulu saya belinya, kalo teman-teman nanya. Ini saya dulu belinya di amazon.com. Harganya sekitar 400 ribuan. Dan nunggu mesti 1 bulan sampai ke Indonesia. Nah sekarang saya buat e-book. E-book adalah buku elektronik. Jadi saya buat disini. Ada beberapa, ada 42 ketukan disini yang saya rangkum. Sehingga teman-teman, karena ketukan ini dasar banget. Dan menjadi ketukan banyak lagu. Nanti kita akan lihat bahwa lagunya Isyana ini adalah bagian dari ketukan yang ada disini. Ketukan nomor 38. Dan juga saya sertakan disini gitu loh. Digabung dengan ketukan nomor 1 disini gitu loh. Jadi dia akan menjadi ketukannya Isyana gitu loh. Jadi penting untuk teman-teman belajar dari ketukan-ketukan drum. Dan kalo teman-teman berminat untuk membeli e-book saya. Ini panduan untuk pemula. Jadi teman-teman yang bener-bener nol banget. Dari dasar banget. Beli ini. Jadi teman-teman akan dapat gambaran. Dan untuk detail mengenai biayanya berapa. Harganya berapa. Ini nanti dikirim ke rumah. Silahkan klik di. Silahkan cek di bagian deskripsi di bawah video ini. Itu ntar ada link. Kalian klik aja e-book. Teg. Ntar akan masuk di blog saya. Dan teman-teman akan melihat informasi detail mengenai e-book saya ini. Oke. Kita akan dengarkan lagunya Isyana dulu. Tapi saya sendiri yang mendengarkan ya. Jadi teman-teman. Ini ntar saya akan coba nyanyikan dengan mulut. Nah biasanya saya kalau nyari-nyari ketukan itu kita pakai. Saya tadi pakai tepuk tangan gitu. Itu karena untuk menentukan gitu loh. Nanti kita akan mainkan ketukan tepuk tangan ini di ayat. Bisa di double 2. Ini kan tadi udah. Bisa bareng gitu. Jadi selalu saya ikutin dulu aja. Kan gitu. Ya kan dia stabil. Jadi terus. Jadi kayak gitu. Sekarang saya akan coba mainkan. Kalau hi-hatsnya mau dibanyakin. Jadi kayak agak nanggung. Apalagi ketika dia mainin di bagian sini. Bagian awal kita bisa main. Jadi kayak. Kayak-kayak nanggung. Kayak-kayak kagum gitu. Dan disini ketukan. Yang saya kasih contoh gini. Yang saya kasih contoh disini adalah ketukan nomor 38. Digabungkan dengan nomor. Ketukan nomor 1. Ketukan nomor 38. Kalau saya mainkan berulang-ulang. Ini gini. Kalau kita lihat dari ketukannya isyana. Bass drumnya kelebihan 1. Itu makanya digabung dengan ketukan nomor 1. Jadi. Mungkin teman-teman agak sedikit kagum disini. Perhatikan bahwa hi-hatnya selalu stabil. Kalau teman-teman kecenderungan jadi. Hi-hat sekali. Bass drumnya dua kali. Kalau teman-teman udah bisa mulai mainkan aja mengikuti lagunya. Walaupun dia mungkin dia fill in segala macem. Fill in tuh apa sih? Fill in tuh kayak. Yang saya mainkan tadi. Duktaradungdus. Itu yang namanya fill in. Jangan dihiraukan fill innya. Mainin dulu aja lempong. Sehingga teman-teman akan bisa ngikutin lagu. Dan saya selalu kalau nyari ketukan. Itu mulai dari sini. Duk. Duk-duk-duk. Mau di-double. Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Jadi teman-teman tinggal main. Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Nah ini ada semua disini. Jadi ketukan-ketukan dasar itu kita perlu kuasain dulu. Itulah balik lagi ke e-book saya. Kalau ini kan bahasa Inggris. Kalau e-book saya itu dia berbahasa Indonesia. E-book itu adalah buku elektronik. Yang teman-teman bisa buka di PC, di laptop, di tablet, di handphone Di sini saya berikan gambar not baloknya Tapi juga tidak hanya gambar not baloknya Saya berikan juga videonya Sehingga teman-teman akan bisa Memainkannya gitu loh Tanpa bingung masalah ini gimana ya Memainkannya gitu misalnya Bacanya gimana gitu Tinggal Seperti ini Jadi saya masukin disitu Jadi teman-teman akan bisa lihat Saya jelasin dulu Baru saya mainkan Jadi teman-teman akan bisa lihat Dan video ini bisa teman-teman masukkan ke handphone gitu Masukkan ke handphone Terus dilatih Kalau teman-teman nggak punya drum di rumah Tinggal teman-teman sewa studio Musik Terus kemudian latih Dan kemudian ada audionya juga Misalnya tadi ketukan nomor 38 Yang ketukan nomor 38 ini Kalau di sini nanti dihilangin aja Bass drumnya Tapi kita sudah melatih Duduk Tak duduk gitu Itunya udah Udah kita Latih Tak duduk Tak duduk Tak duduk Tak duduk Tak duduk Belakangnya dihilangin ya Tak duduk Tak duduk Tak duduk Nah gitu Jadi teman-teman nanti akan bisa Melatih Menyamakan Kecepatannya gitu Kalau teman-teman sudah menguasai Kecepatannya minimal sama dengan Yang ada di audio Insya Allah nanti kalau teman-teman Memainkan lagu-lagu yang teman-teman sukain Teman-teman nggak akan kaget gitu Kalau teman-teman baru bisa segini Begitu teman-teman ketemu lagunya Isyana Loh kok cepat banget Jadi ada standar kecepatan yang teman-teman harus Latih Sehingga nanti ketika teman-teman yang coba Memainkan ketukan dalam lagu yang teman-teman sukain Itu nggak kaget gitu Itulah kenapa di e-book saya itu Saya sertakan juga audionya Sehingga teman-teman bisa target kecepatannya sampai segitu Kalau kecepatannya belum sampai Dilatih terus, dilatih terus Sehingga nanti ketika teman-teman gabungkan dengan ketukan yang lain Dan mencoba Mencari lagu Terus kemudian coba Gue buahin lagu yang gue suka Teman-teman nggak akan kaget Dan teman-teman akan mulai ada gambarannya gitu Seperti tadi yang saya mainin Didik Tak, didik terus ada ketukan apa lagi Dan saya selalu kalau Dengerin lagu Ikutin aja dulu ketukannya Karena ini nanti akan kita mainkan di high head Cuk Jadi dua Jadi lebih cepat dua kalinya gitu Atau sama Kita pasti akan mainkan di high head Jadi ini sebagai Apa ya Tanda Tempo gitu Untuk kita ngikutin Si alur dari lagunya Kira-kira seperti itu Jadi kalau teman-teman Berminat untuk belajar Lebih dalam lagi Maksudnya untuk mempelajari ketukan lagu yang teman-teman sukai Beli di book ini Karena di itu teman-teman akan mempelajari Ketukan-ketukan dasar Sehingga nanti teman-teman akan bisa memainkan lagu-lagu yang teman-teman sukai Dan kalau teman-teman Oh ya satu saran dari saya Video saya jangan cuma ditonton aja Tapi dilatih Karena kalau cuma ditonton aja teman-teman cuma buang-buang waktu dan buang-buang kuota doang Download video saya Masukin ke handphone Terus kalau gak punya drum di rumah Sewa studio musik satu jam Pakai hanya drumnya aja Dulu saya sering kayak gitu Pakai hanya drumnya aja Usahakan bisa sampai mainkan dengan benar Sampai persis kecepatannya Nanti teman-teman akan bisa Sehingga nanti teman-teman akan bisa jadi drummer yang bagus Oke seperti itu aja Kalau teman-teman ingin belajar dengan saya Bisa ikutan di grup facebook saya Saya buat grup khusus di facebook Dimana saya sharing materi-materi pembelajaran drum yang sangat bagus disana Untuk informasinya silahkan dilihat di bagian di bawah Di bagian deskripsi di bawah video ini Ada link Klik aja Dan disitu nanti saya akan menjelaskan apa sih grup khusus di facebook saya ini Kita akan belajar lewat video seperti ini Jadi seperti itu kira-kira Sampai ketemu lagi Semoga sharing dari saya mengenai lagunya Isyana Kalau adalah bisa bermanfaat buat teman-teman Ingat dilatih ya Salam drummer